Hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Tribuners Pertanilah penampakan waduk jati gede Kabupaten Sumedang Imbas dari kemarau panjang Kondisi waduk jati gede di Kabupaten Sumedang Akhirnya surut Tribuners Baik dampak dari surutnya air di waduk jati gede Dampak terlihat bangunan di dasar waduk jati gede ini bermunculan Tribuners Baik berdasarkan pantauan kami pada sore ini Banyak warga lokal yang berkunjung atau warga di luar di seputaran waduk jati gede Saya beraktifitas di lahan yang mengering ini Di antaranya mereka beraktifitas memancing Baik Tempat saya berdiri ini tempat berada di dusun Cinawing Desa Paku Alam Kecamatan Dharma Raja Kabupaten Sumedang Dan inilah kondisi waduk jati gede Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga setempat Kondisi surutnya air waduk jati gede ini sudah berlangsung 3 hingga 4 bulan yang lalu Dan ini tepat di depan saya ini Tribuner Ada satu buah sumur gali yang kembali muncul di Yang sebelumnya terendam air Baik berdasarkan pengamatan kami di lokasi kejadian Bangunan-bangunan yang kembali muncul di permukaan Dan mayoritas berwarna abu dan coklat Hal ini mungkin akibat lumpur yang menempel pada bangunan yang lantar Tersinari matahari Tribuners Terima kasih telah menonton! Baik dapat kami sampaikan kembali dari hamparan bekas bangunan rumah yang kembali terlihat di waduk jati gede ini Hanya ada satu bangunan yang tampak untuh Tribuner Bangunan itu tampaknya dahulu bangunan cukup ya Bangunan yang megah Dan tepat di depan saya ini ada pengendara sepeda motor Yang hendak pulang memancing Yang tadinya memancing tepat di tengah kawasan jati gede Dan satu pengendara sepeda motor kembali melintas di depan saya Baik Tribuners Jalan yang baru saja dilintasi oleh para pengendara sepeda motor sebelumnya Tiga sampai empat bulan yang lalu ini terendam oleh air di bendungan jati gede ini Selamat sore Selamat beraktifitas Kiki Andriana melaporkan dari jati gede kebupaten sumudang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!